Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel Pada video kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang Elbow long radius 90 derajat dan Elbow short radius 90 derajat Sesuai dengan permintaan teman-teman untuk minta dibuatkan videonya khusus untuk membahas tentang long radius dan short radius Oke lah teman-teman ini saya akan menjelaskannya satu persatu Ada contoh gambar disini yaitu long radius 90 derajat dan short radius 90 derajat Antara long radius 90 derajat dan short radius 90 derajat Sebetulnya modelnya sama aja teman-teman Namun yang berbeda adalah radiusnya Radius itu adalah dari center line ini ke center line Elbow Itu yang dinamakan radius Yang 90 derajat long radius itu lebih panjang radiusnya ketimbang yang short radius 90 derajat Nah saya akan bahas satu persatu teman-teman tentang rumus center linenya Kalau untuk long radius 90 derajat sudah pernah kita bahas di video yang sebelum-sebelumnya Yaitu rumusnya satu setengah dikali nps Ini adalah rumus mencari center line Elbow 90 derajat long radius Kalau untuk yang short radius teman-teman Rumusnya itu satu dikali nps Nah ini adalah rumusnya teman-teman Nah sebagai contoh Misalnya kita ingin mencari center line Elbow Contohnya Elbow 8 inci misalnya Kalau long radius 90 derajat Yaitu Elbow nya nps nya 8 inci Maka Satu setengah dikali 8 Sama dengan 12 Inci Jadi ini masih di dalam inci teman-teman Kemudian 12 inci Kita kalikan lagi 25,4 Agar supaya Satuan inci ini menjadi Satuan milimeter Karena Semua ukuran panjang pipa di isometrik Itu menggunakan milimeter Sehingga Angka-angka ini harus kita jadikan Ke milimeter dulu teman-teman Disini teman-teman bisa lihat 12 inci x 25,4 Sama dengan 304,8 Oke 304,8 Dalam milimeter Kita ambil contoh pipa 8 inci juga Nps nya teman-teman Jadi Satu kali Nps nya 8 inci Maka Sama dengan 8 inci Jadi centerline Shot radius Elbow 90 derajat Sama dengan 8 inci Kalau nps nya 8 inci Centerline Elbow nya juga 8 inci Kemudian teman-teman Kita jadikan Milimeter juga Agar supaya Bisa dijumlahkan Atau dikurangin Nanti di isometrik nya 25,4 Hasilnya adalah Teman-teman bisa lihat 8 x 25,4 Sama dengan 203,2 Oke teman-teman Saya kira Sudah cukup Saya jelaskan Tentang Cara mencari Long radius Elbow 90 Dan Shot radius Elbow 90 Bedanya Hanya ini saja Teman-teman Kalau untuk yang Long radius 1,5 x nps Dan Shot radius 1 x nps Demikian Mudah-mudahan Bisa Difahami Dan Di video selanjutnya Teman-teman Saya akan Membahas juga Tentang Long radius Dan shot radius Ini Namun untuk Yang elbow 45 derajat Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman Yang request Juga Saya kira Bisa dipahami Rumus-rumus ini Dan Insya Allah Akan berguna sekali Untuk teman-teman Di lapangan Mohon maaf Atas segala kekurangan Teman-teman Dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Terima kasih.